Oke nih teman-teman hasilnya seperti ini ya Ini namanya baso aci urat usus nih teman-teman Jadi seperti ini ya ini enak banget Dan kalau dijual ini Alhamdulillah Kang Asgar juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Ketemu lagi bersama Kang Asgar di channelnya Dapur Kang Asgar teman-teman Kali ini Kang Asgar akan berbagi resep atau ide usaha terbaru ya teman-teman Karena ini belum banyak yang jual dan Kang Asgar sudah mulai jual 3 sampai memasuki 4 hari sekarang ya teman-teman Disini Kang Asgar akan share ke teman-teman Bagaimana caranya membuat bakso aci urat usus ya teman-teman Atau baso aci usus Ini belum banyak yang jual dan Alhamdulillah Waktu Kang Asgar jual dan istri Kang Asgar jual Jualannya laris manis ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi ide usaha Atau membeli peluang baru buat teman-teman semua Oke teman-teman caranya cukup mudah dan simple Seperti biasa kita membuat bakso aci ya bahan-bahannya nih Di depan Kang Asgar sudah ada beberapa bahan untuk membuat bakso aci urat usus Atau bacisus ya Biar lebih simple kita sebutnya bakso aci usus Ini teman-teman disini Kang Asgar gunakan Untuk bahan-bahannya ya Ini tepung tapioca sebanyak 1 per 4 teman-teman ya Ini sebanyak 1 per 4 Ukurannya seberat 1 per 4 Kemudian disini tepung terigunya Kang Asgar gunakan 5 sendok makan saja 5 sendok makan saja Kemudian disini ada usus Ini usus yang sudah Kang Asgar potong-potong ya teman-teman Dan buat teman-teman yang merebusnya Kalau merebusnya gak usah menggunakan kunyit ya Atau koneng ya Kalau untuk menghilangkan rasa bau amisnya Kita cukup gunakan daun jeruk saja ya Biar tidak terlalu menonjol nanti kalau pas dicetak Jadi kalau menggunakan kunyit itu akan kuning kelihatannya ya Jadi ini untuk menghilangkan rasa bau amisnya Kita gunakan daun jeruk biasa saja Kemudian untuk bumbunya disini Kang Asgar gunakan Kaldu sapi ya Ini ukuran setengah sendok teh Kemudian ini merica bubuknya Sama setengah sendok teh juga Kemudian disini Kang Asgar gunakan bawang putih halus ya Ini kalau ukuran 1 saset ya Yang biasa jualan di warung Ini kita gunakan setengahnya saja Kemudian untuk garamnya ini 1 sendok agar-agar saja teman-teman Dan tidak lupa ini air yang mendidih ya teman-teman Oke Untuk proses pembuatannya sama-sama saja Kita langsung Kita langsung ke proses pembuatannya teman-teman Kita masukkan tepung terigu dulu ya Tepung terigunya kita Satukan Kemudian si bumbu yang tadi Kita campur juga teman-teman Kita aduk dulu ya Sebelum kita Airin Campur kita masukkan ususnya Ini teman-teman Kalau mau bagus hasilnya Ususnya lebih banyak Lebih bagus ya Ini Kang Asgar Ngasih contoh saja Buat teman-teman ya Sudah-sudah ini jadi Inspirasi buat kalian Oke Kemudian kita masukkan air yang mendidih tadi Secara perlahan saja teman-teman ya Jangan banyak-banyak Biar hasilnya lebih bagus Kita gunakan tangan saja ya Nih Karena tangan Kang Asgar sudah steril teman-teman Sudah bersih ya Walaupun tidak menggunakan salung tangan Karena Kang Asgar sudah cuci tangan Menggunakan sabun Oke Kita kasih airnya lagi Dibikin Encer juga Ini adonannya tidak apa-apa ya teman-teman Maksudnya dibikin agak lembek juga Tidak apa-apa ya Jadi airnya itu Kalau untuk ukuran segini Kira-kira Satu per empat ya Maksud Kang Asgar Segelas air Oke ini teman-teman Sudah kalis ya Ini mau dibikin bulat-bulat Atau mau dibikin keriting Terserah teman-teman ya Disini Kang Asgar akan Bikin bulat-bulat saja nih Ini kita Sama ya Sampai selesai teman-teman Oke ini Kang Asgar akan bikin yang bulat dan yang keriting ya Kalau keriting tinggal kita cuir-cuir seperti ini saja teman-teman nih Jadi tidak usah terlalu dibulatkan ya Nah Asgar bikin yang keritingnya nih teman-teman Gini aja Kalau adonannya lembek teman-teman bisa langsung dimasukkan ke air panas ya Pas pengerebusan ini Jadi biar lebih kelihatan Cantik ya Kalau ada yang begini nih Jadi kayak ada urat-uratnya itu bener teman-teman Oke ini teman-teman Tinggal kita rebus ya Yang sudah Kang Asgar cetak tadi nih Diusahakan air pengerebusannya itu dikasih minyak ya teman-teman Biar nanti si baso AC-nya itu tidak lengket ya Pas sudah dingin Oke ini udah Kalau sudah mendidih seperti ini Kita masukkan saja teman-teman Terima kasih Nih kalau sudah masuk seperti ini Kita tunggu sampai terapung ya Kalau sudah terapung baru kita angkat Lalu tiriskan ya teman-teman Kita tunggu sampai benar-benar terapung dulu celoknya Kita coba suacinya Oke ini teman-teman Ini baso acinya sudah terapung Kita angkat saja teman-teman ya Ini kalau menggunakan minyak kan Tidak ada yang lengket ya teman-teman Tidak ada yang bersatu Walaupun nanti sudah ditiriskan Akan gampang terpisah ya Ini akan Kang Asgar angkat saja teman-teman Kemudian kita tiriskan ya Oke kita tiriskan saja dulu Sudah kelihatan bagus ya Teman-teman hasilnya seperti ini ya Ini namanya baso aci urat usus Jadi seperti ini ya Ini enak banget Dan kalau dijual ini Alhamdulillah Kang Asgar juga Laris ya teman-teman Mudah-mudahan kalau teman-teman bikin di rumah Ini laris Ini masih dalam keadaan panas ya Jadi Masih agak berlendir Jadi trik membuat baso aci itu teman-teman ya Kang Asgar kasih tahu ke teman-teman ya Kalau merebus baso aci itu Jangan terlalu lama Kalau sudah mengapung Kita angkat saja teman-teman ya Jadi kalau pas dingin itu tidak berlendir ya Oke mudah-mudahan ini menjadi Satu resep terbaru ya Buat teman-teman semua di rumah Buat bunda-bunda yang mau berjualan Ide baru nih dari dapur Kang Asgar Mudah-mudahan bermanfaat Baso aci urat usus Atau biar lebih singkat Kita sebutnya bacisus ya teman-teman Ini enak banget Ini belum nanti Kalau jualan kan kita rebus lagi Atau kukus lagi Oke teman-teman Mungkin sekian Luar-luarapun Asgar Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan Sampai berjumpa Di video-video Kang Asgar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video Kang Asgar